Reinhardt menghabiskan lebih dari 10 tahun untuk membeli apartemen sebelum ia melakukan aksinya. Ia menggunakan obat gamma-hidroxibutirat, yaitu obat bius berupa cairan bening atau bubuk yang tak berbau. Obat ini membuat korban kehilangan ingatan. Korban didominasi oleh heteroseksual dan juga pelajar. Reinhardt menggunakan dua ponsel untuk merekam aksinya. Satu untuk merekam dengan jarak dekat dan satu lagi untuk merekam dari jarak jauh. Ia mengambil barang milik korban termasuk jam dan juga kartu identitas. Ia bahkan mengambil foto profil akun Facebook dari sebagian korban sebagai trofi atau kenang-kenangan. Kasus ini terungkap saat salah satu korban sadar ketika Reinhardt ingin memperkosanya. Ia kemudian menelpon polisi menggunakan ponsel milik Reinhardt. Dari ponsel inilah ditemukan ratusan video aksinya. Sidang pertama dilakukan tanggal 1 Juni hingga 10 Juni 2018. Sidang kedua dilaksanakan tanggal 1 April hingga 7 Mei 2019. Sidang ketiga dilaksanakan tanggal 16 September hingga 4 Oktober 2019. Reinhardt melakukan aksinya dari hari Kamis sampai Minggu, mulai dari pukul 7 hingga lewat tengah malam. Selama persidangan berlangsung, pihak KBRI menampingi Reinhardt. Reinhardt bahkan mengaku bahwa ia memang gay dan memperkosa kurang lebih 200 orang. Seorang teman Reinhardt mengatakan bahwa Reinhardt mengira dirinya seperti Peter Pan karena wajahnya yang terlihat lebih muda dari usianya. Reinhardt dinilai sebagai anak yang baik dan juga rajin beribadah oleh keluarganya. Ayahnya sempat ingin menjodohkan Reinhardt dengan seorang wanita dari Indonesia. Reinhardt juga mengaku sempat terobsesi dengan grup musik Spice Girl. Lulusan Universitas Indonesia ini sempat mengucapkan terima kasih kepada teman yang mengetahui sisi gelapnya dalam kata pengantar skripsi. Pada pemeriksaan pertama, Reinhardt mengaku bahwa hubungan yang dilakukan didasarkan atas suka sama suka. Saat ditemui pihak KBRI, Reinhardt tidak menyampaikan penyesalan. Ia terlihat tenang dan juga tenang. Ian Rusten dari kantor kejaksaan yang memimpin penyidikan kasus ini mengatakan Reinhardt adalah pemerkosa berantai terbesar di dunia. Terima kasih telah menonton!